Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Publik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Ya tentu kami harus menjabarkan dan mendukung visi-visi Bapak Presiden terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas beliau ya. Termasuk misalnya target prioritas misalnya bagaimana birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi termasuk birokrasi yang melayani. Apakah dalam dua tahun ini ada target itu? Ya kemarin kami baru mendapatkan amanah di LKPP. Di LKPP itu setahun targetnya 90 ribu produk. Kemudian kami masuk beliau menarget 1 juta produk sampai akhir tahun. Dengan program digitalisasi produk dan alhamdulillah sekarang sudah 1 juta produk. Nah saya kira ke depan tidak bisa dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level yaitu digitalisasi. Digitalisasi apa saja? Digitalisasi struktur, culture dan juga kompetensi. Nah digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden apalagi sudah ada SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya Allah akan maksimal. Beliau sering menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan misalnya ada Rp520 triliun di 16 KL. Kalau ini diintegrasikan maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Saya kira itu ya. Maksudnya berarti masih merangkannya Pak? Tentu dalam waktu dekat mungkin kami sementara akan masih. Ini kan kita tahu bahwa tahun politik apa ada langkah-langkah untuk menjaga ASN tetap metal. Sekarang produktivitas ASN menjadi penting karena banyak ASN yang pensiun dan ini tentu ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian lembaga dan daerah ya. Karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci termasuk arahan beliau tadi bagaimana pelayanan publik ini termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan. Saya kira itu ya. Pertanyaan Pak, Rp520 triliun ke IKN? Nanti kami akan ke kantor dulu. Ya, kira-kira gitu ya. Saya tadi malam dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kemudian kami ditanya posisinya di mana, kira-kira gitu. Itu aja. Kami belum tahu, nunggu aran Bapak Presiden. Cukup ya. Doa restunya ya. Doanya ini pekerjaan berat di tempat ini, kami bisa menjalankan kemana. Gitu ya, makasih ya. Soon.